Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhanis Kristus Senang sekali saya boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Renungan Pagi kita, berita kehidupan Mari kita berdoa memulai Renungan Pagi kita Bapak yang baik hati kami bersyukur kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Terima kasih Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami Bapak adalah saat yang indah dimana kami boleh menikmati hadirat Tuhan Ketika kami jauh dari segala hirup-hirup kecibukan kami Kami boleh hening sinyak di depan Tuhan Kami tahu Bapak nanti ada banyak hal yang harus kami kerjakan Ada banyak hal yang harus kami tunaikan Namun kami percaya Tuhan dengan kami menyerahkan siap rencana kami pada hari ini Dalam tangan Tuhan Kami percaya Tuhan yang menghandle semuanya Tuhan yang memimpin dan kami mau ikuti arahannya Tuhan Bapak yang baik persiapan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Firman-Mu yang mengisi renung hati kami Firman-Mu yang menerangi hati kami Bapak sehingga kami mantap melangkah pada hari ini Karena kami tahu hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Engkau yang senantiasa memberikan petunjuk di dalam jalan kehidupan kami Terima kasih Bapakku yang baik Biara Tuhan kau juga memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Di dalam setiap aktivitas, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam setiap bisnis Tuhan tolong kami untuk tetap berjalan sesuai dengan arahan Tuhan Melakukan apapun semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak urapi hambamu Tuhan Untuk menyampaikan renungan kebenaran firman ini Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana Bapak Di dalam setiap keterbatasan hamba Engkau yang menyempurnakannya Bapak Bapak kami juga berdoa Engkau berkati Bapak Ibu luar biasa Tuhan Dan biarlah Tuhan kami selalu melihat Hal baik yang Tuhan sediakan buat kami Terima kasih Tuhan kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada pagi hari ini kita akan melenungkan tema Berkat Tuhan atas rumah tangga Bapak Ibu yang terkasih kita sering mendengar Om Siddhom, rumahku istanaku, rumahku sorgaku Tidak ada rumah yang lebih indah dan senyaman selain di rumah Burung yang terbang jauh mencari makan pada akhirnya akan kembali ke sarang Kapal yang berlayar di lautan luas dan mengelilingi dunia pada akhirnya akan bersandar di pelabuhan Kita mau katakan, there is no place like home Bapak Ibu yang terkasih, house adalah bentuk fisik atau struktur bangunan Sementara home adalah rumah di mana kita tinggal Rumah yang indah adalah rumah di mana kita tinggal di dalamnya dengan rasa nyaman Ada kebahagiaan, ada suka cita, ada damai sejahtera Ada kebersamaan, ada ikatan emosional Ada kerinduan untuk berbagi rasa antara satu dengan yang lain Dan juga rumah di mana tempat indah kita berbagi suka dan duka Rumah adalah tempat kita belajar bersama Rumah adalah tempat kita mengasas satu dengan yang lain Di rumah itulah kita banyak dibentuk karakter dan juga belajar untuk boleh menanggalkan ego kita Agar kita boleh berjalan bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain Menemukan keselarasan di dalam kebersamaan kita Rumah juga adalah tempat untuk kita belajar menerima kekurangan orang lain Di mana melalui kekurangan itu kita saling melengkapi satu dengan yang lain Dan juga di rumah kita belajar mengakui, mengapresiasi kelebihan anggota keluarga yang lain Bapak-Ibu yang terkasih di rumah adalah tempat kita bertumbuh bersama Untuk mengenal krisis lebih dalam lagi Untuk semakin dewasa di dalam krisis Tanpa kita sadari di rumah itulah kita banyak dibentuk secara karakter Mungkin di rumah acap kali kita mengalami kontrik dengan anggota keluarga Tetapi dari situlah kita belajar untuk mengakui kesalahan Dan untuk minta maaf Bapak-Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya Di rumah kita saling menajamkan satu dengan yang lain Tetapi bukan untuk saling menyakiti, saling melukai Tetapi kita boleh membangun satu dengan yang lain Saling menguatkan, sama-sama saling menopang Bapak-Ibu yang terkasih, berapa lamakah kita tinggal di rumah kita? Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang 50 tahun Dan pertanyaan selanjutnya Bagaimana kah suka duka kita ketika kita tinggal bersama keluarga kita Di rumah yang kita tempati? Kebahagiaan sebuah keluarga tidak terletak Pada seberapa mewah rumah itu, seberapa besar rumah itu Seberapa luasnya rumah itu Tetapi kebahagiaan keluarga ditentukan Bagaimana kita boleh melalui setiap kebersamaan di dalam rumah itu Dan kita terus mengadakan Tuhan untuk memimpin setiap rumah tangga kita Sekitar tahun 2000 Saya dan teman-teman mengadakan penginjilan ke suatu kota Yaitu di Lampung Dan pada suatu hari kami melakukan kunjungan ke jemaat di pedesaan Saat itulah kami mengunjungi beberapa keluarga Dan rata-rata rumah di sana adalah sederhana Namun yang kami temukan adalah kehangatan Saya melihat di mana cucu-cucunya Mereka senang baca Alkitab Dan saya juga lihat kakek neneknya membimbing untuk berdoa Dan keluarga ini penuh kehangatan di dalam Kristus Apa janji dan peneguhan Tuhan buat kita Ketika kita menempati suatu rumah Ketika kita berada di rumah bersama dengan keluarga kita Kita akan lihat peneguhan Tuhan di dalam Masmur 127 ayat 1 Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Siasialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Siasialah pengawal berjaga-jaga Bapak-Ibu yang terkasih lewat ayat firman Tuhan ini Kita sungguh-sungguh diteguhkan Tuhan Bahwa di dalam setiap rumah tangga harus hadir Kristus Yang memberikan kebahagiaan Yang memberkati keluarga kita Yang memberikan keluarga kita kekuatan Untuk melewati setiap badai Melewati pergumulan Melewati rintangan Melewati semak belukar Melewati musim buku dalam kehidupan kita Kristus harus selalu hadir dalam keluarga kita Baik dalam suka maupun duka Biarlah dia yang terus memimpin Bahtera rumah tangga kita Sehingga bahtera ini akan berlayar Dan boleh sampai ketujuan dengan selamat Di pelabuhan terindah Yang sudah Tuhan siapkan Kalau kita mau membangun rumah tangga kita Dengan kekuatan kita Mungkin kita berpikir dengan materi Dengan karir dengan segala sesuatu yang baik Akan membuat rumah tangga kita Terlihat mentereng Itu tidak akan menjamin kebahagiaan Di dalam rumah tangga kita Kalau kita mengandalkan kekuatan kita Untuk membangun rumah tangga kita Supaya nampak terlihat baik di mata manusia Orang mungkin bisa memuji Rumah tanggamu bahagia ya Keluargamu sukses ya Tetapi Sesungguhnya di dalamnya ada borok yang kau sedang putupi Firman Tuhan katakan Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih disini Kita menyadari Bahwa Tuhan adalah Segalanya dalam hidup kita Segalanya di dalam keluarga kita Karena apa? Tanpa Tuhan sia-sia Bapak Ibu yang terkasih Banyak keluarga-keluarga yang sukses Tetapi Mereka hanya berkamuplase Hanya untuk mencari image Dari orang-orang di sekitar Tidak heran kita menemukan realita Sebuah keluarga yang nampaknya baik-baik Tiba-tiba kita dengar kabar Wah Udah bercerai Yang suaminya selingkuh Yang istrinya selingkuh Dua-duanya udah menikah lagi Bapak Ibu yang terkasih disini Kita tidak bisa membangun Rumah tangga kita dengan kekuatan kita Sehebat apapun Setinggi apapun ilmu yang kau punya Itu tidak akan pernah bisa membangun rumah tanggamu Menjadi rumah tangga yang kukuh Rumah tangga itu akan rapuh Rumah tangga itu akan tergoncang Ayub 22 ayat 18 Namun dialah juga Yang memenuhi rumah mereka Dengan segala yang baik Bapak Ibu yang terkasih Kalau kita tahu Kebahagiaan rumah tangga kita adalah Karena Kristus Kita tidak perlu pusing untuk bungkir balik Memikirkan bagaimana supaya rumah tangga kita Kelihatan luah Supaya rumah tangga kita Dilihat orang sebagai rumah tangga yang sempurna Supaya orang memuji rumah tangga kita Supaya orang kagum dengan keadaan rumah tangga kita Hidup takut akan Tuhan Hidup takut akan Tuhan Setiap anggota keluarga menyerahkan hatinya kepada Tuhan Dan mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan masing-masing anggota keluarga Baik ayah, ibu, anak-anak Setiap pribadi memiliki Kristus dalam hidupnya Itu adalah rahasia kebahagiaan rumah tangga Karena janji Tuhan Tuhan akan menuhi rumah mereka dengan segala yang baik Setiap orang tua pasti memikirkan masa depan yang terbaik bagi anaknya Dan biasanya orang tua sudah mempersiapkan itu semua dengan cara apa? Menyekolahkan anak di tempat yang terbaik Anak harus mencapai sejang pendidikan yang tinggi Tetapi apakah kita pernah berpikir dan merenungkan Bahwa hal yang utama adalah Dimana anak harus punya hati yang takut akan Tuhan Kemanapun anak itu melangkah Ketika dia punya hati yang takut akan Tuhan Maka dia akan sukses di segala tempat Di rumah adalah awal dimana anak-anak harusnya mengenal Kristus secara pribadi Dan seiring berjalannya waktu mereka bertumbuh Semakin dewasa di dalam Kristus Bukan hanya anak-anak kita yang bertumbuh Tetapi kita sebagai orang tua harus selalu bertumbuh Dan semakin dewasa di dalam Kristus Jangan kita melepaskan tanggung jawab kita Untuk mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan Kepada guru sekolah minggu Kepada guru-guru di sekolahnya Kepada orang-orang di luar Kepada teman-temannya Bapak Ibu yang terkasih Yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah Bagaimana kita mendidik anak-anak kita Untuk mengenal Tuhan Hidup dalam kebenaran Di rumah lah Tempat mereka awal Mengenal Kristus Dan di rumah lah Dimana kita sama-sama bertumbuh Di dalam Kristus Bapak Ibu saudara yang terkasih Apakah kita sudah mengucap syukur Untuk rumah yang Tuhan berikan buat kita Untuk keluarga kita Bapak Ibu rumah yang Tuhan berikan itu ada anugerah Tuhan Bukan semata-mata Karena kita bekerja Karena kita sudah ngumpulin uang Karena kita punya tabungan Akhirnya kita bisa bangun rumah yang mewah Bukan Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sia lah usaha orang yang membangunnya Artinya apa? Kita punya berkat seberapa banyak pun Kalau Tuhan tidak izinkan rumah kita berdiri Maka rumah itu tidak akan pernah berdiri Bapak Ibu yang terkasih Tuhan mau Supaya kita sungguh-sungguh menyadari Rumah kita adalah anugerah Tuhan Rumah tangga kita pun adalah anugerah Tuhan Yang terindah dalam kehidupan kita Hal yang kedua Melalui rumah yang kita tempati Tuhan juga mau menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan Atas kehidupan kita dan keluarga Rumah yang diberkati Tuhan Disitulah Tuhan mau mencurahkan berkat yang luar biasa Untuk siisi keluarga Bapak Ibu tapi jangan berpikir Tidak hanya berkat jasmani Tetapi lebih lagi Tuhan akan mencurahkan berkat rohani Di dalam kehidupan keluarga kita Dari awal ketika kita menempati rumah kita Kita selalu berharap Akan hadir musim semia indah Sepanjang masa kehidupan rumah tangga kita Akan ada momen-momen yang manis Akan ada cuaca yang cerah Akan ada saat-saat yang menyenangkan Kita berharap itulah yang selalu menjadi bagian Di dalam rumah tangga kita Terkadang pengharapan kita menjadi fokus Ketika musim semi berubah menjadi musim gubur Ketika masa menyenangkan berubah menjadi masa yang penuh pergumuran Ketika cuaca cerah berubah menjadi mendung Ketika kenangan manis semuanya sudah berlalu Ketika cuaca cerah berubah menjadi menung Dan ketika momen manis Hanyalah tinggal kenangan Namun dapak ibu yang terkasih Percayalah ketika kita di dalam Tuhan Ketika anggota keluarga kita di dalam Tuhan Dan ketika rumah tangga kita Ada dalam pimpinan Tuhan Maka segala sesuatunya Tetap akan menjadi baik Ayub 22 ayat 18 Tuhan memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik Janji Tuhan dalam romah 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Bapak ibu yang terkasih Apapun yang sedang terjadi di tengah keluarga kita Mungkin saat ini Keluarga kita sedang mengalami pergumulan Mungkin kita sedang bergumul Tentang anak-anak kita Bapak ibu percaya Semua proses akan kita lalui dengan baik Mungkin ada pergumulan lain Yang saat ini bapak ibu sedang doakan Terus di hadapan Tuhan Supaya pergumulan ini cepat selesai Bapak ibu yang terkasih Apapun bentuk pergumulan Dan proses yang Tuhan izinkan Sedang terjadi di setiap rumah tangga kita Percaya Alah turut bekerja dalam segala satu Untuk mendatangkan kebaikan Kita mau pegang janji Tuhan Yang terus meluatkan kita Bapak ibu bicara tentang rumah Kita tentunya akan mengaitkan Dengan komponen-komponen Yang ada secara struktur Dalam sebuah bangunan rumah Rumah kita terdiri dari yang paling dasar Fondasi Kemudian ada lantai Ada tiang penyangga Ada dinding Ada jendela Ada pintu Ada garasi Dan bagian rumahnya tingkat Tentunya ada tangga Mungkin bapak ibu saudara rumahnya juga ada taman kecil Kemudian Yang gak terlupakan adalah tentunya ada atap Untuk rumah-rumah di negara beriklim dingin Tentunya tersedia juga perapian Hal yang pertama Tentunya tersedia juga perapian Tentunya tersedia juga perapian Tapi rumahnya tetap Tapi rumahnya tetap kokoh Menjadi anak-anak Menjadi anak-anak yang Tuhan persiapkan Menjadi generasi penerus bangsa Yang takut akan Tuhan Hal yang kedua adalah Lantai Bapak ibu Lantai adalah tempat kita berpijak Lantai pun juga posisinya harus pas Kalau pemasangan lantai tidak tepat Maka apa lantai itu akan goyang Dan kita tentunya tidak nyaman Bahkan gak lama kemudian lantai itu akan retak Tuhan mau rumah tangga kita berpijak pada kebenaran Kemanapun kaki kita melangkah Kemanapun kaki suami kita melangkah Kemanapun kaki kita sebagai istri melangkah Kemanapun kaki anak-anak kita melangkah Langkah itu dituntun oleh kebenaran Bapak ibu yang terkasih apa yang menjadi penuntun langkah kita Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Di dalam sebuah keluarga Tiap-tiap hari firman Tuhan harus hadir Mengisi hati kita Mengisi relum hati kita yang berdalam Agar Tuhan berbicara kepada kita Untuk menuntun setiap langkah hidup kita Hal yang ketiga Di dalam rumah kita ada tiang penyangga Bapak ibu berbicara tentang tiang Itu suatu hal yang pokok juga dalam sebuah rumah Tanpa ada tiang-tiang penyangga Maka rumah kita tidak akan pernah dapat berdiri dengan tegak Bapak ibu dalam kehidupan kita Di dalam rumah tangga kita Apa yang menjadi tiang penyangga kita Yaitu doa Bapak ibu kita sering mendengar Bahwa istri adalah tiang doa bagi keluarga Benar Istri harus berdoa bagi suami dan anak-anaknya Tetapi bukan hanya istri yang berdoa Suami juga berdoa buat istri dan anak-anaknya Begitu juga anak-anak berdoa Bapak ibu yang terkasih Di dalam rumah tangga Ketika tiap-tiap anggota keluarga Memiliki kehidupan doa yang baik Maka rumah tangga itu menjadi rumah doa yang indah di hadapan Tuhan Dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kuat Hal yang keempat Di rumah kita tentunya ada dinding Dinding berbicara tentang privacy Privacy berbicara tentang rasa nyaman Setiap kita tentunya berharap Saat berada di rumah kita menemukan rasa nyaman Kita boleh merasakan kehangatan satu dengan yang lain Rumah bukanlah tempat untuk pertempuran Rumah bukan tempat untuk saling berkonflik secara terus menerus Rumah bukanlah tempat untuk adu argumentasi Dan mencari siapa pemenangnya Para suami betah pulang ke rumah Karena ketika di rumah disambut istri dengan senyum yang manis Dengan kelembutan, dengan kesabaran Melayani suami dengan baik Bapak ibu bayangkan Jika suami pulang istri cerewet, istri marah-marah terus Istri ngedumel, istri ngeluh Apa yang terjadi? Suami merasa rumah bukan tempat yang nyaman Begitu juga dengan istri Ketika suami pulang dari kantor Istri merasa senang, kenapa? Ada teman untuk bercerita Seharian gak ketemu, bisa kangen-kangenan Bisa mendapat kasih sayang dari suami Tapi coba, kalau suami pulang Hanya marahin istri, bentak-bentak istri Selalu cari kekurangan istri Bahkan membawa semua persoalan di luar Di kantor, di pekerjaannya, ke rumah Dan menjadikan istri sebagai objek Untuk melampiaskan emosi Maka apa? Istri mungkin katakan Aduh, mendingan lo gak usah pulang deh Mendingan kerja 24 jam Daripada ada lo, dunia gue gak aman Begitu juga dengan anak-anak Ketika anak-anak ada di rumah Orang tua bisa mengungkapkan rasa sayang Begitu juga anak Menjadikan orang tua sebagai sahabat Wah, serasa begitu indah rumah tangga Karena ada komunikasi yang baik Yang kelima Di rumah kita tentunya ada jendela Jendela saya coba ilustrasikan sebagai suatu Wawasan Dimana ketika kita punya jendela Maka apa? Jendela itu menjadi sarana untuk kita melihat di luar Rumah tangga kita Juga harus punya komunitas di luar Yang juga membangun Contohnya apa? Suami istri boleh punya pergaulan di luar Tetapi apa? Pergaulan yang membangun Teman-teman yang membangun di dalam iman Persekutuan-persekutuan doa yang kita ikuti Itu membangun iman kita semakin bertumbuh Akhirnya apa? Menolong kita menjadi istri Menolong suami Supaya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan Menolong anak-anak menjadi anak-anak Yang patuh terhadap orang tua Dan takut terutama takut terhadap Tuhan Dan yang ke enam adalah Tentunya rumah kita punya pintu ya Supaya kita bisa keluar masuk rumah Artinya apa? Pintu bicara tentang akses Ketika suami, istri atau anak-anak Keluar melalui pintu rumah Menuju keluar Kita percaya Mereka sedang menuju tempat yang baik Bertemu dengan orang yang tepat Mereka akan melakukan hal yang terbaik Dan mereka akan menemukan peluang-peluang yang terbaik Yang Tuhan sudah sediakan di luar Yang ketujuh adalah Garasi Tempat kita menyimpan motor, mobil, atau sepeda yang kita miliki Pasti kita sudah memikirkan Agar garasi itu dirancang dan dibuat dengan seaman mungkin Jadikan rumah tangga kita juga adalah tempat yang aman Bagi suami, istri, anak-anak Untuk saling bercerita dan merasa aman ketika berada di rumah itu Dan bagi rumah bertingkat tentunya ada tangga Saya coba analogikan tangga adalah sebagai sarana untuk menuju tempat yang lebih tinggi Apakah kita punya kerinduan Keluarga kita semakin bertambah dari hari ke hari mengalami peningkatan Yaitu peningkatan kualitas iman Ini bicara tentang bagaimana pertumbuhan rohani, suami, istri, dan anak-anak Bagaimana tiap-tiap anggota keluarga selalu mengantungkan hidup dan berharap pada Tuhan Hal berikut yang sangat penting adalah atap Atap berbicara perlindungan dari hujan, panas, dan kondisi buruk di luar Supaya keluarga kita tetap aman dan terlindung di dalam rumah Berikutnya tentu mungkin ada taman kecil di rumah kita Bapak Ibu yang terkasih taman berbicara tentang warna-warni Dimana di dalam rumah kita terdapat bermacam-macam warna-warni karakter Tapi bagaimana warna-warni kita di dalam rumah memperindah Satu dengan yang lain Bapak Ibu yang terkasih kita sudah merenungkan berkat Tuhan atas rumah tangga kita Mari terus kita berdoa agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh di dalam Kristus Selamat hari satu dan besok selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati Mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik terima kasih untuk peneguhan firman Tuhan yang luar biasa buat kami Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan atas rumah tangga kami masing-masing Terima kasih Tuhan untuk hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi rumah tangga kami Bapak kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kau berikan Kami menyadari Bapak tidak ada satupun yang dapat kami raih dengan kekuatan kami Kami menyadari Tuhan semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan Buat rumah tangga kami Tuhan kau memberkati suami kau memberkati istri kau memberkati anak-anak biar setiap kami memiliki hati yang takut akan Tuhan dan Tuhan lembutkan hati kami Tuhan Sehingga kami tidak mempertahankan ego kami di dalam rumah tangga kami Tapi kami belajar menerima satu dengan yang lain Karena kasih Kristus ada di dalam hati kami Bapak yang baik hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang ada Yang saat ini sedang tergoncang Yang saat ini sedang mengalami pergumulan Yang mengalami masalah Tuhan di dalam nama Tuhan Engkau menjama Engkau hadir di dalam setiap rumah tangga ini Tuhan kami percaya Bapak Pemulihan akan terjadi Bapak Segala hal yang menjadi persoalan Semuanya Tuhan akan Tuhan tuntaskan Segala angin ribut yang terjadi di dalam rumah tangga ini Semuanya akan redah Tuhan kami percaya Tuhan Keluarga kami akan menjadi keluarga yang berkemenangan Keluarga kami akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan Bapak kami tidak mau membuka sedikit pun celah Buat iblis memporang-poradakan keluarga kami Terima kasih banyak Bapak Kami terus rindu berjalan di dalam terang firman Tuhan Setiap kami, setiap anggota keluarga kami Semuanya mencari Tuhan dan rindu akan Tuhan Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Engkau berkarya terus di tengah keluarga kami Engkau berkarya terus di dalam rumah tangga kami Tuhan biar nama Tuhan yang dimuliakan Dan biar kami bersama dengan keluarga kami Boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan Dan kami mau melayani Tuhan bersama keluarga kami Terima kasih banyak Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Kami datang di hadiratmu Tuhan Yesus kami berdoa Dalam satu kasih dengan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Kami datang di hadiratmu Dalam satu kasih Dengan bersehati Berjanji setia sampai lagi Mengasihimu Tuhan Bersama keluarga ku Melayani Tuhan Bersatu sama dia Mengasihi engkau Biarlah yang dapat melabihi Kasihmu ya Tuhan Bagi kami kalah segalanya Bersama keluarga ku Melayani Tuhan Bersatu sama dia Bersatu sama dia Mengasihi engkau Bersama 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 Bersama